Dua pelaku pencurian motor ini diamankan. Kawanan pelaku curian-murian didirikus tim libas anti-bandit unit reskrim Polsek Jelutung Kota Jambi setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Polisi juga minta barang bukti dua unit sepeda hasil curian dan kunci letter T yang digunakan pelaku untuk beraksi. Dari hasil penyelidikan, terungkap pelaku telah beraksi di 12 TKP, diantaranya di Kabupaten Tebo, Morajambi, Batanghari, serta Jelutung Kota Jambi. Pelaku diketahui merupakan komplotan curan monolintas Provinsi Jambi. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual hasil motor curian ke penadah di Kabupaten Merangin, Jambi dengan harga 3 hingga 4 juta rupiah. Polisi masih memburu penadah hasil kejahatan. Di TKP ditemukan kunci T. Tersangka M mengakui kalau melakukan perbuatannya bersama dengan tersangka D. Menurut pengakuan kedua tersangka, mereka bermain di 12 TKP. 12 TKP antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi. Penyelidikan mereka ini jaringan. Jaringan antar kota, antar kabupaten. Kedua pelaku rasidivis kini mendekam di silatanan proses Jelutung Kota Jambi. Para pelaku terancang pasal 363 KUHP pidana jumto pasal 53 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih.